Pada persiapan menyambut Pilkada 2024, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar ta'aruf politik. Dua kader dari Partai Golkar diketahui akan maju di Pilkada melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar acara ta'aruf politik. Usai acara selesai, Ca'i Menyebut ada dua kader dari Partai Golkar yang akan mendaftar Pilkada melalui PKB, yaitu Ayrin Rahmi Diani dan Ahmed Zaki Iskandar. Keduanya maju di dua provinsi yang berbeda, Ayrin untuk Pilkada Banten, sedangkan Ahmed Zaki untuk Pilkada DKI Jakarta. Zaki dan Ayrin telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada 2024. Ca'i Menyebut menegaskan, hal tersebut muncul dari aspirasi internal partai, namun begitu Ca'i Menyebut belum bisa berkomunikasi langsung dengan Erlangga Hartarto. Saya beserta para bakal calon kepala daerah, seluruh kabupaten dan gubernur Provinsi Banten, seluruh kabupaten dan calon gubernur Jawa Barat dan DKI. Mereka mulai hari ini mengikuti berbagai proses seleksi, tentu tiga aspek utama, yang pertama kapasitas, kapabilitas, yang kedua visi, yang ketiga elektabilitas. Yang Banten gubernur banyak, salah satu yang nama yang muncul ada Ayrin dari Golkar, ada Ratu dari Independen, ada DKI, ada Zaki, ada Indah Fauzia, ada satu lagi tiga orang. Yang Jawa Barat, gubernur siapa aja gubernur? Untuknya baru saya sama... Untuk gubernur internal, untuk bupati, berapa jumlah bupati Jawa Barat? 27, sekarang yang hadir 108. 27 kabupaten yang dapat.